Pelaku begal menangis dan bersimpuh di kaki ibunya saat dijungguk di Mapolda, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku menyesal membekal korban yang tak lain kakak angkatnya sendiri. Tak kuasa menahan kesedihan dan penyesalan mendalam, tangis Rizky, pelaku pembegalan pecah dan memeluk ibunda tercinta di Mapolda, Sumatera Selatan. Di hadapan ibunda, Rizky menyesali perbuatannya yang telah membunuh untuk mencuri sepeda motor. Yang ternyata, korbannya tak lain adalah kakak angkatnya sendiri. Saat beraksi, Rizky tidak sendiri. Ia bersama temannya Roma, nekat menghabisi nyawa korban dan membawa kabur motor curian. Hasil penjualan motor curian ini pun dibelikan narkoba jenis sabu oleh kedua pelaku. Saya kasih tahu kemarin 1,3 juta. Kita dapat berapa? 500. Sebelumnya sudah direncanakan sama Rizky, Rizky yang ngajaknya? Iya. Kasus terungkap saat pelaku kembali ke lokasi kejadian dan mengantar korban pulang ke rumahnya dalam kondisi luka-luka. Pelaku mengaku jika korban habis berkelahi. Setelah mengantar korban, pelaku melarikan diri. Korban atas nama Hoi Rudin tewas. Dan korban merupakan kakak angkat pelaku. 1.500.000 dijual harga semen dan motor itu. Kemudian 400.000 dibelikan sabu untuk dinikmatinya dengan kawanya. Kemudian sisanya kurang lebih 500.000 diberikan sama si Ramadan. Nah, itulah kejadian. Kita kenakan pasal 338 dan atau 365 ayat 4, ancaman seumur hidup. Dua pelaku kini ditahan di Mapolda, Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!